Halo, ini namanya Saya Bunga Saya dari Pemalang Saya Alek Kita mulai ya Ini aku, apa Gue tuh penasaran Kalian, dengan kalian nih Sebagai, apa Statusnya pemagang Atau, apa, Toktegino ya Udah, jadi Toktegino Kan dulu pernah kesini Ke Jepang, kerja selama Beberapa tahun, 3 tahun Saya 5 tahun, kalau saya Mendiri itu 3 tahun Nah, sekarang kan Setelah itu pulang ke Indonesia Setelah masa kontraknya Selesai, nah terus Datang lagi ke Jepang Itu dengan alasan apa sih Coba, dari Mas Teguh dulu Kalau saya sendiri Itu alasan Satu Kalau di Indonesia itu Bisa dibilang ya Kalau untuk Nyari lowongan pekerjaan Itu Banyak banget persyaratan Banyak banget persyaratan Harus minimal S1 lah Terus Oh, harus S1 Persyaratannya itu Minimal S1 Biklomat B3 Atau Adalah pokoknya Minimal S1 Terus Terus Tapi dengan Jurusan tertentu Misalnya Pengalasan Otomotif Atau apa Jadi Enggak sembarangan Bisa masuk Jadi intinya alasannya Karena di sana Di Indonesia itu Sulit untuk Mendapatkan pekerjaannya Karena persyaratan-persyaratannya Terlalu Terlalu wah Sedangkan pekerjaannya Hanya Sebatas itulah Sebatas yang bisa kita kerjakan Senangkan Gue mau dengar dari Mas Alec Ya untuk saya sendiri Tiga tahun Di Osaka Oh, dua tahun deh Dua tahun di Osaka Tiga tahunnya Di Fukuoka Itu Kerjaannya Dua tempat Tapi pabriknya Sama Itu Dalam lima tahun Kolak lima tahun Itu Dibeda Tepat Beda Beda tempat Atau Abis kontrak Tiga tahun Setelah itu Berpanjang Dua tahun lagi Seperti itu Belum 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 ada Tiga tahun Saya sudah dipindah Disuruh ikut Kepala pabrik Yang baru Dari Jadi Seru Lima tahun Di Jepang Setelah itu Pulang ke Indonesia Nah Sekarang kan Balik lagi ke Jepang Sudah ada Beberapa bulan Di sini Nah Itu alasannya Kenapa Pengen Baik lagi Cepang Ya karena Duit Ya Duit 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 Ilmu kan Gak ada Yang lain Gak ada Sih Dapat ilmu Ilmu itu Hanya Pekerjaan Sulit Dengan syarat-syarat Yang tinggi Faktanya Di Indonesia Itu sih Mau nyari pekerjaan Kayak Mandang fisik lah Mereka Mandang fisik Jadi kayak Harus berpenampilan menarik Harus Kayak model Iya Berpenampilan menarik Tinggi badan Sekian-sekian Berarti Apa Kalau masalah kemampuan Nomor sekian Yang penting Penampilan dulu Minimal tinggi 165 Dulu Dulu pernah mas Itu Ikut Cari Lewangan kerja Di salah satu Suala yang ternama Nah itu Persyaratannya Minimal tinggi badan Untuk laki-laki 165 Berpenampilan menarik Nah Nah kita Itu kenapa ya Itu kenapa ya Itu kenapa ya Ini harus tinggi 165 Kenapa ya Kenapa Kalau tingginya 160 Itu kenapa ya Gak bisa nyemes sih Karena kan Tidak Dikerja di superpaket Emang Emang kenapa Yang pentinginya Kurang dari 165 Ya mungkin Gak bisa Benerin bola Gia Gak bisa Ikut Main Volley Main Volley Oh Berarti Ada kegiatan Volley Mungkin Ada kegiatan Volley Olahraga Yang punya Superpaket Superpaket Indonesia Aduh Tolong 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 Jangan Terlalu Banyak Kegiatan Volley Ya Banyak Kegiatannya Ya Pekerjaan Benar Benar Oke Berarti Dari Tinggi 165 165 Kita yang Dibawa Rata-rata Jadi Rata-rata Yang Dibawa 165 Itu Cowok Terlalu Paling Buruknya Itu Anggur Ya Mungkin Dipikiran Orang Yang Buat Loper Itu Yang Dibawa Sabunan Lepas Kan Gak Butuh Makan Oh Iyai Iyai Butuhnya Cuma Semangat Tenggak 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 Tapi Berpenampilan Menarik Yang Tenggak Menarik Yang Tenggak Tapi Yang Lebih Parahnya Lagi Kalau Menurut Saya Di Indonesia Itu Semisal Ada Lawangan Pekerjaan Di Contohnya Salah Satu Tokus Walayan Yang Seperti Mas Alek Bilang Gitu Lawangan Pekerjaan Cuma Dibutuhkan Sepuluh Orang Dengan Kriteria Tinggi 165 Terus Berpenampilan Menarik Jurusan Sastrabuana Apa Apa Gitu Mungkin Dari Kriteria Tapi Yang Mendaftar Itu 500 Orang Nah Itu Yang Jadi Yang Keterima Orang Dalam Semua Yang Keterima 500 Orang Dari Berbagai Penjuru Mars Berbeda Dengan Jepang Kalau Kita Dari Pabrik Butuh Tiga Orang Dari Kitanya Tuhan Ngedaftar Dibatuh Jadi Sembilan Dari Orang Jepang Minta Sembilan Orang Nih Nggak 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 Semua Dimasukin Kriterianya Nggak 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 Jadi Kan Kalau Dari Butuh Tiga Orang Yang Didaftarin Cuman 9 Orang Atau Nggak 7 Orang Jadi Walaupun Itu Milihnya Nggak Terlalu Susah Kriterianya Nggak Terlalu Banyak Kalau Di Jepang Yang Mending Bisa Kerja Semangat Bisa Diajarin Bisa Diajarin Jurusannya Kalaupun Kamu Nggak Bisa Dibilangin Ibaratnya Ngeyel Nggak Mau Belajar Nggak Mau Menerima Tuh ada Pak Yang Ngeyel Banget Diajarin Ngeyel Sebenarnya Dia sendiri Jadi Ngeyel Sebenarnya Dia sendiri Cuman Ngeyel Dalam Arti Tertentu Bukan Kita Kalau Nggak Tahu Bertanya Gitu Kan Jadi Kayak Jangan Sok Tahu Gitu Kalian Berdua Tahu Di Indonesia Kenyataannya Cari Pekerjaan Itu Sulit Sulit Dari Mulai Awal Dari Mulai Buka Pintu Buka Pintu Itu Udah Apa Gitu Kalau Disini Kan Disini Ini Jangan Membicarakan Tentang Apa Tentang Pekerjaannya Disini Yang Kelas-kelasnya Di atas Istilahnya Pekerjaan-pekerjaan Yang kelas atas Seperti Misalkan Artis Disini Untuk Artis Itu Satu Yang Paling utama Itu Dia punya Skill Punya Kemampuan Kemampuan Mau Gibur Ya Istilahnya Makanya Anak-anak Band Disini Jarang Yang Ganteng Bahkan Bisa Dibilang Sangat 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 Jarang Sangat Jarang Sekali Kalau Di Indonesia Mungkin Yang Gue Tau Kalau Di Indonesia Artis-artisnya Itu Memang Ganteng-ganteng Anak-anak Band-nya Juga Ganteng-ganteng Harus Berlukan Berarti Disana Itu Dabal Harus Menyanyi Dan Segala Macemnya Kalau Disini Itu Kebalikannya Yang penting Kamu Bisa Jago Silat Kemampuan Lebih Dari Orang Lain Ganteng-nya Itu Apa Penampilannya Itu Bisa Dibilang Nomor 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 Jadi Disini Kesempatannya Lebih Banyak Gitu Begitu Kesempatannya Lebih Gede Daripada Di Negara Kita Terkintai Teringgapan 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 Atau Bukan Beda Konoha 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 Kalau Negara Konoha Itu Ya Bisa Dibilang Benar Sih Orang Dalam Itu Lebih Mendominan Daripada Orang Luar Karena Orang Dalam Sebelum Kita Buka Pintu Dia Udah Masuk Dia Udah Di Dalam Minum Kopi Ayo Minum Kopi Bareng Gitu Jadi Jadi alasannya Itu Ya Benar Benar Uang Dan Kenyataan Kenyataan Hidup Kenyataan Hidup Lebih Pahit Teripada Fakta Itu Sakit Jadi Mendingan Di sini Kerja Lebih Keras Daripada Tinggal Di sana Tapi Lebih Sulit Untuk Mendapatkan Pekerjaannya Kan Ini kan Kata Pempatah Lebih Baik Gaji Besar Tapi Bersyukur Daripada Gaji Kecil Tapi Mau Bukan Gitu Berasaan Oh Bukan Gitu Ya Bukan Gitu Bukan Gitu Berasaan Apa Berarti Bukan Berakit-rakit Kehulu Berenang-erenang Ketepian Langsung Naik kapal Siar Mas Berarti Dari Berenang-renang Ketepian Berakit-rakitnya Gak perlu Kan lebih baik Gaji besar Tapi bersyukur Daripada Gaji kecil Tapi Mengeluh Iya Sih Lebih bagus Bukan Bagus Emang Itu Sih Yang Diharapkan Diharapkan Gaji besar Tapi Bersyukur Daripada Gaji kecil Tapi Mengeluh Oke Nah Kami kan Udah Udah Ini Udah Bilang Alasan Utamanya Seperti Uang Dan Uang Otomatis Pertamanya Kira-kira Ada Alasan Lain Selain Daripada Uang Kalau Dari Saya Sendiri Itu Faktor Dari Pekerjaan Kita Berbicara Dengan Pekerjaan Kalau Pekerjaan Di Indonesia Itu Bisa Dibilang Dari Dari Segi Orang Itu Ada Level Senior Dan Junior Jadi Kalau Untuk Misal Leader Professor Manager Itu Harus Dianggap Harus Dianggap Leader Professor Harus Di Hormat Jadi Kira Hormat Bener Bener Jadi Bisa Dibilang Jadi Jadi Apa Ya Kalau Di Sini Itu Seibaratnya Presiden Direktur Atau Saco Saco Pun Ngobrol Ngobrol Makan Makan Yang Gue Tahu Sih Kalau Di Sini Meskipun Presiden Perusahaannya Itu Dia Bersihin Toilet Bersihin God Presiden Perusahaan Loh Disini Iya Sampai Presiden Perbaikin Gagang Pintu Kalau Ada Jendela Yang rusak Dibetulin Sama Dia Karena Karyawan Di bawahnya Karyawan Karyawannya Itu Mereka Pada Sibuk Dengan Kerjaan Jadi Presiden Ini Gak Mau Mengganggu Pekerjaan Karyawannya Malahan Kalau Disini Yang Namanya Manager Segala Macam Itu Bukan Gila Hormat Malahan Mereka Bekerja Lebih Daripada Karyawannya Ini Dua Kali Lipat Dari Karyawannya Jadi Karyawannya Ini Kalau Belum Pulang Si Manager Nganajernya Ini Gak Mungkin Pulang Dia Berarti Dia Pulang Paling Terakhir Dia Intinya Dia Memberi Contoh Yang Lebih Baik Oh Iya Untuk Itu Kalau Kalian Belum Tahu Ini Di tempat Gue kerja Itu Presidennya Ownernya Pemiliknya Sekaligus Itu Setiap hari Datang ke kantor Kira-kira Kalian bisa Tebak Jam Berapa Jam 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 Sekitar Setengah 6 Jam 6 Kan Masuk Kerjanya Jam 8 8 30 Dia Datangnya Jam 4 30 Wah Lebih pagi Lagi Dan pulang Paling Terakhir Otomatis Kalau udah Tutup Sekitar Itunya Jam 9 9 9 9 9 30 Itu Selesai kerjaan Jadi Dia pulang Jam 10 Bener-bener Dua kali lipat Dua kali lipat Dari orang lain Siapa yang Apa Nutup pagar Perusahaan Satunya itu Siapa yang Nutup Ngecek Segala macem Iya So dengerin guys Visi-visi orang Jepang pekerjaan Sama ini Saya mau bertanya Mungkin saya kurang paham Kalau di Indonesia itu Di salah satu perusahaan Bukan salah satu perusahaan sih Hampir semua perusahaan Itu Wajib ada security Tapi kalau di Jepang kok Kayaknya gak ada security ya Alasan Dan Mali Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya